Intro Assalamualaikum sahabatnya Assalamualaikum sahabat bonsai Di video kali ini saya akan memperlihatkan beberapa bahan bonsai saya Yang mempunyai akar unik Dan salah satunya ini sahabat bonsai Ini sudah lumayan tua Bisa dilihat dari akar-akar gantungnya ini Akarnya aja sudah tua begini Dan ini memang dari sejak zaman dahulu kalah Ini sudah ada Dulu bentuk awalnya Ini tegak lurus ke atas Dulu saya gak begitu paham ya teknik membonsai Jadi ya digitu-gituin aja paling ya Dipengkok-bengkokin, ditarik-tarik aja Terus yang ini dulu tegak lurus Jadi saya patahin gitu Patahin tapi gak diterusin patahnya Jadi patahannya itu kayak siku Nah karena ini sudah lama dipatahin ya Patahnya ke arah bawah gitu ya Jadi membengkok ke bawah Nah ini patahannya seperti alami gitu Ini Ini ujung dari Ujung dari Batang utamanya begini Bentuknya Nah gini Kayak bolong gitu ya Terus patahannya juga Ini pas kayak siku itu Ini Bentuknya Udah Apa ya Gak bisa diceritain dah Pokoknya bentuknya itu udah tua banget Karena ini memang udah lama dipatahinnya Nah untuk percabangan Ini belum pernah dikawat Ini gak pernah dikawat Cuma ditarik-tarik aja gitu Terus untuk pemangkasan Ini saya paling kalau udah rimbun banget Dipangkas-pangkas aja Belum dibentuk Dibentuk dasar belum Cuma memang dari Dari bentuk Alaminya aja udah bagus ini ya Terus ini satu lagi Ini iprik Nah akarnya udah menembus ke tanah Ini iprik pucuk merah Iprik ini Saya letakkan di atas Penyanggah potnya Ataupun kaki potnya Tinggi Sekitar 1 meter dari tanah Biasanya ini Orang-orang sering Saya lihat itu ya Pakai akar di sulur gitu Sistem sulur Ataupun teknik sulur Akar Dengan menggunakan Paralon ataupun bambu Cuma ini dibiarkan aja Begitu Dan untuk Perantingan percabangan ini Cepat banget Ini panjangnya Kemarin sempat 1 meter menjulur Gak dipangkas-pangkas Karena musim hujan Jadi cepat banget Nah yang ini juga Ini yang disebelahnya Ini juga iprik pucuk merah Ini baru dipangkas Karena udah Terlalu rimbun Yang ini sempat 1 meter kemarin Panjang Dari Percabangan Pucuk merah ini Karena musim hujan Jadi cuma dipangkas gitu-gitu aja Gak dibentuk Ini juga akarnya Udah Ke bawah Akar gantungnya Sudah Menembus tanah Tempatnya juga sama Kayak yang disebelahnya Tadi ini 1 meter dari tanah Ini saya dapatkannya Udah lumayan besar dulu Dari teman Dia gak suka bonsai sih Cuma dia tanam ini Di dalam pot Jadi saya runding Terus Dapat lah ini ya Bahan Bonsai Iprik Pucuk merah Ini sudah besar ya Sahabat bonsai Ini akar yang paling besarnya aja Udah sepergelangan tangan Bisa dibandingkan dari jari saya tadi Terus juga akarnya Sudah ke bawah Sudah ke tanah Akar-akar gantungnya banyak Dan ini sumur banget Terus ini ada lagi Sahabat bonsai Bahan bonsai saya Yang punya akar unik Nah ini Dapat dari pohon kelapa Kalau gak salah Ini dulunya Terus memang Kalau Bahan bonsai dapat dari pohon Biasanya akarnya Bagus gitu ya Dia kemana-mana Jadi akarnya Panjang-panjang Ini bisa dilihat ya Jadi batang utamanya itu Menggantung Di akar-akarnya Ini jenis beringin Ini kompakta kayaknya ya Ini lebih rapat Daunnya lebih rapat Dan agak kecil Oke kayaknya Segini aja dulu Tentang bahan bonsai saya Yang mempunyai Akar unik Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Yang suka Jempol like Oke terima kasih Kebersamaannya Assalamualaikum